Dan di negara Eropa nih biasanya sudah ada jendela dengan satu daun jendela yang bisa dibuka langsung mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping juga bisa Jadi biasanya ada jenis jungkit yang seperti itu juga Oke kembali lagi ke channel kita Esa Glass Jadi dengan saya Acien hari ini kita akan mengulik soal jendela Jadi kalau di rumah kita itu udah pasti ya ada jendelanya ya Rumah siapa yang gak ada jendelanya nih Oke jadi kita bahas dulu kira-kira kaca apa sih yang cocok untuk jendela ya Sebelum kita masuk ke kaca yang cocok untuk jendela kita bahas dulu Kira-kira jendela itu ada terbagi beberapa macam ya Berdasarkan cara pakainya Cara membuka jendelanya Oke yang pertama Kaca jendela yang kita buka secara jungkit Jadi kalau jungkit itu bisa jungkit ke atas Bisa jungkit ke bawah ya Jadi ada beberapa jendela yang ketahui Kalau kita lihat ya Dia akan membukanya itu kita tinggal dorong Nanti bagian atasnya itu akan terbuka sedikit Jadi itu biasanya namanya jungkit ke atas Oke ada juga yang dia kita dorong bagian bawah Dia akan membuka bagian bawahnya Dan di negara Eropa nih Biasanya sudah ada jendela dengan satu daun jendela yang bisa dibuka Langsung mau dari atas mau dari bawah mau dari samping juga bisa Jadi biasanya ada jenis jungkit yang seperti itu juga Pada umumnya nih Biasanya kalau di Indonesia nih Masih ya kalau mau jungkit ke atas ya ke atas semua gitu ya Kalau mau ke bawah ya ke bawah semua Mengapa menggunakan jenis jungkit ini? Nah biasanya kalau jenis jungkit ini Biasanya area bukaannya itu gak terlalu besar Ataupun jendelanya itu terlalu besar dan tinggi ya Jadi biasanya hanya membuka sedikit untuk mengambil sirkulasi udara ya Jadi supaya ada angin yang masuk dan terjadi sirkulasi udara di dalam rumah Ada juga yang memang memilih jungkit di bawah Karena mungkin tidak capai sampai di bagian atasnya sehingga membuka bagian bawah Oke kemudian ada juga yang buka ke samping Biasanya yang buka ke samping juga itu biasanya ada di jendela-jendela hotel ya Dalam posisi tingkat yang tinggi nih Biasanya mereka tidak membiarkan jendela itu terbuka Aksesnya itu sangat lebar sehingga memungkinkan hal-hal negatif ya Ada yang terjatuh lah, kecelakaan dan lain-lain Jadi bukaannya itu biasanya cuma sedikit Kira-kira kalau dibuka jungkit ke samping itu ya Kira-kira cuma sekitar 10 cm Bahkan ada yang di bawah 10 cm Hanya untuk mengambil udara segar gitu ya Hanya untuk sirkulasi Oke dan biasanya nih jendela yang tadi saya sebut jungkit ini Engselnya itu nih Nah engselnya ini yang membuat jendela ini bisa jungkit atas bawah ke samping itu Dinamakan cashman Jadi ada juga yang menyebut jendela ini adalah jendela cashman Oke jadi jenis engselnya itu dia seperti gunting dia Gak bisa dibuka terlalu lebar Dan biasanya pembukaannya itu bisa disesuaikan ya Jadi masih bisa diatur ya Di adjust sesuai dengan kebutuhan Mau seberapa besar bukaannya Oke masuk kita ke jendela yang kedua Oke jendela jenis swing Jadi swing namanya swing ya Dia pada umumnya kita pakai Jendelanya itu bisa dibuka Buka lebar Nah biasanya ini memang umum ya Kalau di rumah-rumah jaman dahulu Rata-rata semua menggunakan pembukaan yang lebar ini Jadi maksudnya itu tadi untuk biar mendapati udara yang segar gitu ya Udara yang masuk itu juga banyak Bener-bener dibuka Bukaan lebar Nah keunggulannya tadi nih Jadi udara yang masuk juga banyak Angin yang masuk juga banyak Nah tetapi kelemahannya ini nih Kalau dibuka lebar nih harus dong ada lokasi yang memang bisa memungkinkan daun jendela itu untuk mengayun buka lebar Biasanya ya kalau misalnya kalau kita itu Kalau bertetangga itu tembok tetangganya terlalu dekat Tentu saja pintu juga gak bisa Daun jendelanya juga gak bisa dibuka selebar mungkin Jadi harus punya akses yang besar Jadi bener-bener bisa mengayun ke luar Ataupun kalau memang mau mengayun ke dalam Di bagian dalamnya itu memang bisa diakses Artinya bisa ada daerah untuk bukaan ayunan daun jendelanya Jadi lebih memakan tempat Kalau rumahnya gede ya gak masuk Oke yang ketiga ini jenis jendelanya itu dinamakan jendela sliding Mengapa sliding? Karena memang daun jendelanya itu bukaannya itu di slide Oke jadi biasanya dia akan ada dua daun pintu Kalau kita mau buka itu salah satu itu akan menggeser ke samping Nah biasanya jendela ini mengapa banyak dipakai nih? Karena memang dia menghemat tempat Artinya tidak diperlukan area yang besar untuk bukaan Kemudian juga tidak usah dibuka yang menjungkit gitu ya Gak usah memakan area luar Tetapi lebih ke menggeser Menggeser hanya menggeser Nah biasanya yang ini lebih tidak memakan tempat ya Tetapi kalau untuk menggeser nih Akses udara yang masuk itu ya Cuma satu daun jendela Jadi kalau memang dia ada dua jendela untuk di slide Maka setelah di slide Hanya satu yang bisa mengakses udara Untuk sirkulasinya keluar masuk ya Jadi kalau sliding itu gak melulu harus dua daun ya Bisa juga tiga bisa juga empat Ya sesuaikan aja dengan kebutuhan Artinya dia tidak memakan tempat Hanya di satu garis rel itu saja Nah kalau kita membandingkan nih Tiga jenis bukaan jendela yang paling sering dipakai nih Ini yang paling sering dipakai ya Biasanya kelemahannya Terus keunggulannya apa nih ya Jadi kebanyakan kalau yang menggunakan Yang namanya cashman Mengapa menggunakan cashman? Karena memang sebenarnya lebih kedap Jadi dia lebih kedap udara Kedap suara Kalau kita menggunakan yang sliding nih Biasanya Tidak terlalu kedap Jadi masih ada jeda ya Antara dua daun ini nih Pasti ada jedanya Supaya gak bergesekan pada saat buka tutup Kemudian Jendela satunya lagi Jendela swing Dan biasanya itu juga memang Tergantung bahan ya Ada yang bahan kayu Aluminium Ataupun UPVC Biasanya Juga tidak terlalu kedap Suara Oke Tadi sudah jenis bukaan jendelanya ya Ada cashman Swing Dan sliding Oke Sekarang kita masuk ke Jenis-jenis kaca Yang dipakai nih Untuk jendela Oke Nah biasanya nih Yang paling sering dipakai nih Adalah kaca polos Ya artinya Pokoknya ada kaca deh gitu ya Artinya Yang penting ada kaca Kita bisa melihat Keluar Dan sebaliknya gitu Tetapi Ada juga orang yang memang Meminta bahwasannya Panas nih Kalau cuma memakai kaca polos biasa ya Jadi ada juga yang Menggunakan Jenis kaca Safe energy Jadi yang pertama itu Safe energy ya Oh sorry Yang pertama tadi polos Yang kedua itu safe energy Nah kaca safe energy itu Terbagi beberapa ya Ada Kaca ribbon Jadi dia ribbon itu Tinted ya Jadi dia berwarna Ada biru Ini juga tinted Kemudian Ada juga Kaca Warnanya hijau Jadi ini masih kaca warna Nah tentu saja Kaca warna ini Dia bisa enggak Memfilter panas Kan namanya juga Safe energy ya Jadi dia memang Bisa Sedikit memfilter panas Ataupun Cahaya yang terlalu terang ya Terik matahari Sina matahari yang terlalu terang Dia masih bisa memfilter Nah Tapi performanya itu Tidak sebagus Kaca Yang kita sebut dengan Kaca One way Ya Jadi ada kaca one way juga Kalau kita lihat ya Dia kayak cermin nih Kacanya Tapi sebenarnya Kita masih bisa melihat Citruk Artinya kita masih bisa melihat Lembus nih Dia bukan Dia bukan kaca cermin Yang biasanya hanya memantulkan Tapi dia Bisa Melihat lembus Jadi Itu nanti berdasarkan Cahaya ya Kalau cahaya di luar Lebih terang Maka Dari dalam kita bisa melihat keluar Gitu ya Dan pada malam hari nih Biasanya kalau Di luar Sudah gelap Dan di dalam ruangan Kita menghidupkan lampu nih Maka Dari dalam ini Kita Akan terlihat nih Dari luar Mereka akan melihat Kemudian Ada juga Kaca Stop sole Jadi dia Stop sole itu Dia lebih Lebih lembut ya Warnanya daripada Kaca one way Sama Dia juga safe energy Biasanya juga disebut Sebagai Kaca Sunnergy Oke Jadi itu tadi Kaca-kaca safe energy Itu nanti Kalau pilihannya itu Ada pilihan warna Kemudian juga ada pilihan Filter panasnya itu Mau seberapa bagus Yang paling bagus itu apa Yang di pertengahannya itu apa Dan lain-lain Kemudian Selanjutnya Nah selanjutnya ini Ada juga Kaca pattern Ataupun kaca tekstur Nah biasanya ini Kalau kaca tekstur itu Dia sudah pasti Tidak bisa melihat secara jelas ya Hanya berbayang-bayang Dan ini biasanya Kalau orang memakai ini Supaya Ya bener-bener cahaya aja Yang masuk nih Tapi Dari dua sisi ini Kita gak bisa saling melihat Dari dalam gak bisa melihat keluar Dan juga sebaliknya Nah kaca tekstur itu Juga ada beberapa macam ya Jadi ada Beberapa pattern Jadi tinggal dipilih aja Kemudian Selanjutnya Kaca yang dipakai Di jendela Biasanya itu Ada kaca Patri Nah patri ini juga Ada beberapa jenis ya Ada patri diamond Patri kuningan Dan timah Biasanya itu Lebih ke desain rumah Yang klasik Nah Tadi sudah ada kaca polos Kaca Sift energy Kemudian kaca pattern Oke Nah Dari ketiga kaca ini nih Kita juga bisa meningkatkan performanya Jadi kita bisa Tempered Supaya Pilihan jendela nih Biasanya jendela Kalau di rumah-rumah itu Suka Dibuat jerjak besi Jadi kalau jerjak besi itu kan Terlihatnya kurang mewah ya Kurang bersih Gimana sih gitu ya Tapi kalau kita mau pakai kaca aja Kita juga takut Kalau Bisa Bahaya nih Kalau kemalingan gimana nih Kan gak ada jerjak besinya Gimana Jadi kita bisa meningkatkan Kualitas kaca itu Dengan cara Kita tempered Jadi selain di tempered Bisa juga di laminate Ya bisa juga Menggunakan Kaca yang Di proses IGU Nah Kalau yang itu Tempered Laminate Dan IGU Itu adalah Prosesnya Jadi Kaca yang saya sebut tadi nih Bisa diproses secara Tempered Laminate Ataupun IGU Nah Kegunaan kita meningkatkan Kaca ini Meningkatkan performa kaca ini Dengan tadi di tempered Laminate Dan IGU ini Bisa Menambah Performanya itu tadi Untuk menyaring udara panas Memfilter udara panas Misalnya nih Di rumah saya ini Kalau sore itu Panas banget Jadi matahari itu Langsung ngena Ke jendela Misalnya ya Nah itu bisa pakai Kaca IGU Jadi dia akan lebih Membantu Memfilter Jadi sehingga Panas yang masuk itu juga Enggak terlalu banyak Enggak terlalu panas Itu tadi Jenis-jenis jendela Yang kita bahas Beserta Kaca apa saja Yang bisa kita pakai Untuk jendela So Next Mau video apa lagi Comment ya Terima kasih Terima kasih telah menonton